assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya saya lagi istirahat di salah satu mesjid di pinggir jalan lintas ini di tempatnya di Provinsi Jambi saya mau otw pulang Kampung Kemedan dari Jakarta teman-temanku semuanya terkhusus kepada Pak Haji Hercules Pak Haji disini saya minta maaf ternyata perkiraan saya selama ini tidak sesuai kenyataan perkiraan saya selama ini Pak Haji itu seorang preman ternyata saya salah ternyata saya salah tadinya sampai di Jakarta saya mau ketemu Pak Haji tapi ada salah satu kawan saya Ustadz yang katanya dia kenal dengan Pak Haji Hercules dan tahu betul dengan Pak Haji Hercules dia bercerita banyak tentang Pak Haji dia bercerita tentang kebaikan-kebaikan Pak Haji yang setiap saat menyentuhnya anak yatim pakir miskin suka membantu orang bahkan Pak Haji katanya ada pesantren gitu gak nyangka saya saya termakan provokasi yang beredar di mesos kalau di mesoskan Pak Haji Hercules dikesankan dengan seorang preman yang terkenal begitu ya ternyata kita salah kawan untuk teman-teman di luar sana yang masih menganggap Pak Haji Hercules itu seorang preman tidak kita salah ternyata saya sendiri saya baru sadar sekarang ternyata Pak Haji Hercules itu bukan seorang preman bahkan menurut saya itu pendakwah dengan cara yang berbeda begitu dia mengajak orang untuk berbuat baik dengan caranya lah begitu dan luar biasanya lagi dia seorang pengusaha pengusaha ternyata dan dari keuntungan usahanya dialah rutin membantu kepada orang-orang yang membutuhkan terutama anak yatim pesantren-perasantren pakir miskin begitu ini kesaksian Ustadz yang kawan saya gitu yang menceritakan ke saya begitu setelah saya mendengarkan itu saya tuh merasa bersalah sekali merasa bersalah dan merasa menyesal menyesal sebenarnya sangat menyesal karena saya tuh sudah terlanjur membuat gaduh di medsos terkait ujaran saya terkait tantangan saya kepada beliau untuk itu saya minta maaf betul kepada Pak Haji Hercules roh Haji Romario saya minta maaf ya dan kepada kawan-kawan di luar sana melalui video ini saya tekaskan Pak Haji Hercules itu bukan seorang preman sekarang bagi saya dan bagi banyak orang dia itu seorang pendakwah dengan gayanya sendiri begitu dan ada pun yang menyesankan dia itu seorang preman mungkin karena masa lalunya dulu dulu puluhan tahun yang lalu ternyata dan kalau ada kalaupun ada yang membenci beliau dan masih menganggap beliau itu preman barangkali itu ulah oknum oknum makanya melalui video ini di luar sana jangan ada lagi yang terprovokasi bahwa beliau itu seorang preman tidak dia itu seolah-olah seperti oh Anton Medan dulu gitu Anton Medan kan sejarahnya dulu seorang preman lalu taubat menjadi ustad pendakwah dengan caranya sendiri begitu hampir sama saya lihat setelah saya mendengarkan penjelasan ustad tadi hampir sama begitu kisahnya dengan Pak Haji Hercules sekarang dia sibuk berbuat baik kepada masyarakat membantu orang begitu dan untuk itu kepada anggota-anggota ataupun yang mencintai Hercules yang tersinggung dengan ucapan saya saya minta maaf saya minta maaf karena saya tidak tahu saya minta maaf atas ketidaktahuan saya sehingga saya menantang Pak Haji di medsos saya minta maaf ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya yang sudah tersinggung dengan dengan ucapan saya di media sosial saya minta maaf ya sekali lagi kepada kawan-kawan mulai sekarang saya tegaskan sekali lagi Pak Haji Hercules itu adalah seorang yang dermawan menyentuh anak yatim bersedekah membantu pesantren bahkan beliau punya pesantren begitu aduh malu saya beliau sudah banyak berbuat di negara ini saya belum berbuat apa-apa gitu cuma ambil keluar-keluar gitu makanya saya malu begitu ya sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman semuanya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati